Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah ini merupakan pertemuan pertama kita Di awal tahun ajaran baru semester 1 Di kelas 11 IPA 3 Nah sebelum ibu menjelaskan Poin-poin tentang materi di semester 1 apa saja Terlebih dahulu ibu akan memperkenalkan diri kepada kalian Nama ibu Risa Ipsalina SPD Alamat ibu di Kria Pamoyanan 1, Log F1 Ibu merupakan lulusan Satjana Pendidikan Biologi di STKIP Garut tahun 2013 Status sudah menikah dan memiliki anak 1 Oke Nah kita lanjut Sebelum kita ke materi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kontrak belajar kita Selama 1 tahun ini Yang pertama yang perlu kalian perhatikan Untuk dalam proses pembelajaran kita adalah Satu Ibu mengambil nilai kalian itu yang pertama dari tugas Yang kedua dari nilai atau ulangan harian Yang ketiga dari PDS maupun PAT Dan yang keempat dari praktikum Keseluruhannya Dan yang terakhir adalah dari absensi Absensi minimal itu 75% untuk ibu Maksimalnya 100% Tapi mudah-mudahan kalian dapat mengikuti seluruh pembelajaran ibu selama 1 tahun ini secara 100% Nah dari secara keseluruhan itu Merupakan titik dari penilaian kalian untuk pengisian rapot nanti Apabila misalkan salah satu di antara nilai kalian ada yang jelek Ibu bisa mengambil dari penilaian kesehatan Contohnya kayak apa Dari tugas yang masuk Dan juga dari kehadiran Oleh karena itu Kalian diharapkan mengumpulkan tugas Selengkap mungkin dan tepat waktu Begitu Ya Untuk belajar selama 1 tahun dengan ibu Oke kita masuk ke materi Jadi di kelas 11 ini Yang akan kita pelajari di semester 1 itu Ada 5 banyak Yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang sel Yang kedua adalah tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan Kemudian yang ketiga struktur dan fungsi jaringan hewan Kemudian yang keempat sistem gerak Dan yang kelima adalah sistem peredaran darah Itu selama 1 semester ini Oke kita masuk ke bab pertama Yaitu tentang sel Sebelumnya kalian pernah mendengar apa itu sel? Kenapa tubuh kita tersusun dari sel-sel? Atau apakah kalian pernah melihat sel secara langsung? Baik itu sel tumbuhan maupun sel hewan Yang dilihat dari mikroskop waktu kalian kelas 9 Waktu kalian praktikum Kalau misalkan kita melihat dari struktur mahluk hidup Itu pasti diawali dengan yang namanya terkecil Yang pertama adalah sel Struktur tubuh dari mahluk hidup itu Pertama itu adalah sel Yang kedua adalah jaringan Ketika sudah membentuk jaringan Maka akan membentuk yang namanya organ Kemudian sistem organ Kemudian individu Kemudian komunitas Kemudian populasi Dan seterusnya Ya Itu merupakan komponen dari mahluk hidup Maksudnya struktur dari mahluk hidup Nah yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang sel Oke kita ke materi Sel Ini ternyata Ada beberapa ilmuwan Ya Atau sel itu Tidak tercetus dengan sendirinya Pasti disana ada Orang yang di belakangnya Nah orang yang di belakangnya itu siapa? Yaitu ilmuwan Nah Ada yang teori Tentang penemuan sel Dan teori tentang sel itu sendiri Disini akan ibu jelaskan Yang pertama Sel itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan asal Inggris Bernama Robert Hooke Pada tahun 1665 Ia mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang telah mati Dan ia melihat terdapatnya ruang kosong kecil Yang kemudian ia menamakannya dengan selula Selula itu apa? Kamar kecil Dalam bahasa latin Atau ruang-ruang kecil Kemudian Tidak hanya Robert Hooke saja yang mengemukakan pendapat itu Muncullah pendapat dari Anthony Van Leeuwenhoek Dia berpendapat bahwa Menjadi orang pertama melihat sel hidup di alga spirogira Dan bakteri pada tahun 1674 Kemudian Ada Jean Baptiste Delamack Dia mengemukakan pendapatnya pada tahun 1809 Jadi dia berpendapat bahwa Setiap badan hidup itu merupakan sel Kemudian yang kedua Ada istilah dari Felix Durjadin Pada tahun 1835 Dia berpendapat bahwa Bagian terpenting dari sel hidup adalah Cairan yang selalu terdapat di dalam sel hidup Apa aja contohnya? Kayak sitom plasma Seperti itu ya Yang ketiga ada Rudolf Ludwig Dia mengemukakan pendapatnya Pada tahun 1858 Yaitu sel berasal dari sel sebelumnya Kemudian ada Henry Dutrault Dia mengemukakan pendapatnya Sel merupakan elemen fundamental Dari suatu organisme Dan yang terakhir adalah Robert Brown Dia mengemukakan pendapatnya dengan Menemukan nukles atau inti sel Pada sel tanaman anggrek Ia berpendapat bahwa Nukles ini memiliki arti penting bagi sel Karena mengatur segala aktivitas di dalam sel Nah Ini masih nyambung dengan penemuan sel Dan juga tentang teori selnya Jadi dari beberapa teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan ini Maka dapat disimbulkan bahwa Semua makhluk hidup itu terdiri akas sel-sel Ya itu Yang kedua Sel itu merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup Yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup Yang ketiga Sel itu merupakan unit fungsional Karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan Yang keempat Semua sel ini berasal dari sel sebelumnya Yang kelima Sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya Kemudian yang terakhir Jadi sel kesimpulan secara keseluruhan Ini adalah tingkatan struktural kehidupan terendah yang memiliki seluruh sifat kehidupan Seperti adanya reproduksi Kemudian pertumbuhan dan perkembangan Pemanfaatan energi Respon terhadap lingkungan Homoestatis Dan adaptasi terhadap lingkungan di sekitarnya Ya kita lanjut lagi Nah ternyata sel juga memiliki ukuran bentuk dan komposisinya teman-teman semuanya Yang pertama itu dari segi ukuran Sebagian besar sel itu berdiameter 1 sampai dengan 100 nanometer Maaf 1 sampai dengan 100 nanomikro Dengan volume berkisar 1 sampai dengan 1000 nanomikro kubik Ya Nah sel hewan ini berdiameter sekitar 20 nanomikro Sel amuba berkisar 90 sampai dengan 800 nanomikro Kemudian sel tumbuhan berdiameter sekitar 40 nanomikro Sel alga yang besar berdiameter 50 ribu nanomikro Atau sebanyak 50 milimeter Itu yang paling besar Kemudian teman-teman bisa dilihat semuanya Gambaran dari ukuran sel Itu dari mulai ukurannya 0,1 nanomikro Sampai dengan ukurannya itu 100 meter Jadi begini kesimpulannya bahwa sel itu dibedakan menjadi 2 Yaitu yang termasuk ke dalam mikro Mikro sel Dan yang termasuk ke dalam makro sel Mikro itu kecil kalau makro itu besar Seperti itu ya teman-teman ya Kemudian selanjutnya Dari segi bentuk sel itu ada yang bentuknya itu seperti tabung Ya contohnya seperti sinti sel epiteral usus Kemudian bentuknya itu seperti bola Contohnya sel telur Kemudian berbentuk bintang Contohnya sel yang membentuk jaringan ikat Kemudian berbentuk seperti laba-laba Contohnya sel sarap Kemudian berbentuk amuboid Ini ditemukannya selalu berubah-ubah maksudnya Contoh sel darah putih dan juga sel pada jaringan ikat Itu yang bentuknya amuboid Jadi tidak beraturan Bentuknya itu selalu berubah-ubah gitu ya Kemudian ada yang bentuknya seperti gelendong atau cakram Ini contohnya terdapat pada selotot polos Ya Kemudian berbentuk segi 4 Contohnya pada sel bawang merah Kemudian berbentuk silinder Ini contohnya sel epitel penyusun dinding lambung Kemudian berbentuk bulat pipih Bicon cuff Cekung dua sisi Ini contohnya sel darah merah atau eritrosit Dan yang terakhir berbentuk pipih Ini contohnya seperti sel epitel penyusun alveolus Atau gelembung pada paru-paru Sampai sini teman-teman bisa dipahami ya Dari segi bentuk sel itu sendiri Lanjut lagi teman-teman kita masuk ke komposisi sel Bahwa komposisi sel itu terbentuk oleh yang pertama itu karbohidrat Yang kedua protein Yang keempat air Yang kelima lipid Dan yang terakhir adalah asam nukleat Komposisi sel yang pertama adalah karbohidrat Karbohidrat ini merupakan polihidroksialdehida atau golongan aldosa Atau polihidroksiketon atau golongan ketosa dengan rumus molekul CH2O Karbohidrat ini berfungsi sebagai bahan bakar Bahan penyusun struktur sel Berdasarkan jumlah monomernya Yang menyusun polimer karbohidrat ini digolongkan menjadi monosakarida Disakarida dan juga polisakarida Kemudian yang kedua adalah protein Ini merupakan komponen penyusun sel yang meliputi sekitar 50% dari bobot kering sel tersebut Fungsinya untuk apa? Sebagai dukungan struktural Penyimpanan, pergerakan, transport, substansi tertentu Pengiriman sinyal, enzim, dan pertahanan untuk melawan substansi asing Kemudian ada air Air ini terdapat dalam bentuk bebas dan juga terikat Dalam bentuk bebas ini mencakup 95% dari total air di dalam sel Ini umumnya berperan sebagai pelarut dan sebagai medium dispersi sistem koloid Dalam bentuk terikat mencakup 45% dari total air di dalam tubuh Fungsi air dalam sel itu yang pertama pelarut berbagai zat organik dan anorganik Yang kedua merupakan medium dispersi dari sistem koloid protoplasma Bahan peng-suspensi zat organik dengan molekul besar Contohnya itu pada lipid protein pati Kemudian media transport itu berbagai zat yang terlarut oleh tersuspensi Air juga merupakan media berbagai proses reaksi enzimatis Kemudian air juga berfungsi untuk mengabsorpsi sebagai penyerapan panas Dan mencegah perubahan temperatur yang drastis Kemudian air juga berfungsi atau berfuran aktif dalam banyak reaksi biokimia Dan merupakan penentu penting dari sifat-sifat makromolekul seperti protein Kemudian ada asam nukleat Nukleat ini merupakan polinukleotida Yaitu suatu polimer yang satuan penyusunannya adalah nukleotida Nukleotida ini terdiri atas tiga komponen Yaitu nitrogen, pentosa atau gula berkarbon 5 dan gugus fosfat Fungsi dari asam nukleat itu sendiri Yaitu sebagai tempat penyimpanan sifat individu Yang diwariskan penyimpanan energi dan koenzim Teman-teman semuanya bisa dilihat dari struktur sel dan organel sel di depan kalian Ini merupakan bagian dari struktur sel tumbuhan maupun struktur sel hewan Nah teman-teman di dalam sel itu ada istilahnya struktur sel dan organel sel Itu merupakan penyusun dari sel itu sendiri Nah sampai sini dulu ya Ibu belum menjelaskan untuk organel sel Mudah-mudahan ini di penjelasan yang akan datang Tentang struktur sel dan organel sel Sampai sini Paham semuanya Kalau paham atau tidak paham Adakah yang mau ditanyakan Nah Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan kalian komen di WA group Ya Dengan menulis nama dan juga nomor absen kalian Ya Nah Berhubung materinya sampai dengan Gambar dari struktur sel dan juga organel sel Ini masih seputar pendahuluannya belum ke inti Intinya itu adalah Apa namanya Tentang struktur dan organel sel Terus perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan Kemudian ada membran apa Transport plasma Ya Itu bagian-bagian dari sel nanti Di pertemuan selanjutnya kita bahas Oke evaluasi untuk kalian Ya Ibu akan share evaluasinya di WA group Setelah sesi pertanyaan Ada 5 soal nanti quiznya Dan yang paling tercepat menjawab Ya Akan ibu kasih nilai Sebesar-besarnya Oke Terima kasih untuk perhatiannya Semoga tetap semangat di era pandemi ini Tetap jaga kesehatan Ikuti protokol kesehatannya Mudah-mudahan kita Dalam keadaan sehat walafiat Dan dilindungi sama Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!